Terdiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk teman-teman semua Yang saya hormati Bapak Panglima TNI Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Dara Para pejabat utama Mabes TNI, Mabes Polri Pangden, Kapulda beserta jajaran Dan tentunya rekan-rekan media Hari ini kami bersama Panglima Mengadakan pengecekan khususnya Anggota-anggota kita yang saat ini bersiaga di Wilayah dekat Monas Untuk memastikan kesiapan anggota dalam rangka Melaksanakan pengamanan Khususnya terhadap potensi gangguan Baik pada saat pelaksanaan kegiatan Pencoblosan Sebelum dan juga tentunya pasca Karena kita tahu bahwa Akan ada Potensi-potensi Yang dapat Mengganggu situasi kampi masalah Karena itu kita pastikan Terkait dengan kesiapan personil Dan tentunya Kami dipikap oleh Bapak Panglima Hingga saat ini Pasukan kita semuanya Tergeral total gabungan Kurang lebih 260 ribu Personil gabungan TNI Polri Yang saat ini Standby Ada yang di TPS Ada yang di Komando Tentunya yang di TPS Yang memiliki tugas Sementara yang Berada di Komando Tentunya standby force Apabila Ada Potensi gangguan yang Kita harus turun Jadi kita memastikan Bahwa Personil-personil Memahami Tahapan-tahapan Penggunaan kekuatan Yang Harus dilakukan Pada saat menghadapi Potensi gangguan Saya kira itu Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Semuanya Berjalan aman Berkendali Dan tentunya Kita akan Terus mengikuti Sampai dengan rangkaian Pencoblosan selesai Penghitungan Dan kemudian Pasca itu Dampak-dampak apa Yang Tentunya harus Kita antisipasi Untuk menjaga Stabilitas Kampilasi yang Ada Mungkin itu Sementara Terima kasih Terima kasih Kau Polri Dan Para Plastat Angkatan Dan para Insan media Yang saya hormati Kita sudah Mendeplay Untuk BKL Kepada Polri 90 ribu Projurit Di seluruh Wilayah Indonesia Yang ada di Jakarta 10 ribu Ada yang Pengamanan ke TPS-TPS Dan ada yang Stand by force Dari tadi Malam Kita sudah Patlu bersama Di seluruh Wilayah Alhamdulillah Amin Hanya ada Beberapa TPS Yang Susuan Seperti Di Demak Dan di Wilayah-wilayah Indonesia Yang terkena Bencana Nanti Akan dilaksanakan Pencoblosan Susuan Atau relokasi Wilayah Demikian juga Yang ada di Wilayah Jakarta Seperti di Tangerang Karena hujan Mungkin akan Dilaksanakan Relokasi Kita harapkan Pelaksanaan Pencoblosan Hari ini Bisa berjalan Dengan Lancar Aman Tentunya Didukung oleh Semua Masyarakat Indonesia Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Terima kasih Terkait dengan Pencoblosan Kita tentunya Mendapatkan Informasi Dari teman-teman KPU Bahwa Tadi seperti Dijelaskan Panglima Ada beberapa Wilayah Yang mengalami Mendala Seperti di Papua Sehingga Kemudian Di beberapa Distrik Tiga atau Empat Distrik Kalau tidak Salah Itu tentunya Akan Dilaksanakan Pencoblosan Yang Jadwalnya Dimundurkan Karena memang Ada kerusakan-kerusakan Dan ini tentunya Menjadi perhatian Kita Kemudian PPS Yang Tergenang Sehingga kemudian Harus direlokasi Tadi seperti Disampaikan Ini kaitannya Dengan pencoblosan Dan juga Beberapa Kotak suara Yang Mungkin Datang terlambat Dibandingkan dengan Yang lain Ini juga tentunya Menjadi perhatian kita Pasca pencoblosan Tentunya Akan ada Potensi Yang kemudian Bisa menerima Terhadap hasil Ataupun Sebaliknya Sehingga kemudian Hal-hal tersebut Tentunya kita Antisipasi Harapan kita Semua Dilakukan Menggunakan proses Hukum yang benar Karena ada Bawaslu Ada KPU Ada MK Jadi Jadi itu Tentunya Adalah Institusi Ataupun Badan Yang Diberikan Manakala Ada Protes Terkait dengan Hasil yang Mungkin Tidak sesuai dengan Yang diharapkan Itu tentunya Hibuan kita Gunakan Jalur-jalur Yang ada Namun demikian Tentunya Ada potensi Yang Tidak puas Dan turun Kelapangan Tentunya kita Menghimbau Gunakan Jalur yang Benar Namun kita Juga tetap Ingin Menjaga Agar Potensi-potensi Yang kemudian Melakukannya Dengan Cara-cara Yang Tentunya Tidak sesuai Dengan aturan TNI Polri Tentunya juga Harus siap Mengamankan Masyarakat Sehingga Hal-hal yang akan Terjadi Pengalaman 2019 Itu kita Minimalisir Di tahun 2024 Kali lagi Kecurangan-kecurangan Yang ada Tentunya Ini menjadi Hal yang Selalu Kemudian dimunculkan Ada tahapan Ada wadahnya Silahkan Digunakan Tanpa demikian PNI Polri Juga Siap Apabila Seandainya Itu kemudian Turun ke jalan Dan kemudian Mau tidak Mau Ini tentunya Akan mengganggu Ketepan umum Mengganggu Kepentingan Kepentingan Masyarakat Lain Yang tentunya Kami semua Dalam posisi Harus siap Menghadapi Segala kemungkinan Terima kasih Terima kasih Saya kira Oleh KPU Menggunakan Menggunakan Pada saat Pada saat Sebelum Kemudian Hari ini Di saat Pencoblosan Dan nanti Pasca Pencoblosan Bagaimana Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang